Dan pas sekali itu ada pesawat yang sedang take-off, menembus awal. Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. Bandara ini terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Dekat pula dengan perbatasan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari kota Purworejo, bandara ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Bandar Udara Pengganti Bandara Internasional Adi Sucipto itu dibangun pada lahan seluas 600 hektare. Memiliki terminal keberangkatan seluas 210 ribu meter persegi, berkapasitas 20 juta penumpang setahun, dan mampu menampung pesawat berbadan jumbo. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo mengucurkan anggaran hampir 7 triliun rupiah untuk menyelesaikan megaproyek itu. Sungguh angka yang fantastis. Namun, tentu sangat sebanding dengan nilai manfaat, baik secara langsung maupun efek turunannya. Pemerintah pun mendesain bandara ini dengan sempurna, sehingga siapapun yang berada di dalamnya akan merasa nyaman. Bangunan terminal domestik dan internasional juga dipercantik dengan berbagai ornamen dan struktur bercihikan budaya Yogyakarta. Adaptasi budaya itu antara lain ada pada desain atap. Jika diperhatikan sepintas, bentukannya serupa sayap kupu-kupu. Namun jika dicermati, ternyata bentukan itu adalah motif batikawung khas Yogyakarta. Nuansa tropis juga begitu terasa dengan adanya pepohonan dan kolam air mancur di bagian lobi terminal kedatangan penumpang. Berbagai keunikan ini memberi kesan luar biasa, tidak hanya bagi para penumpang, tetapi juga bagi warga Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bandara Internasional Yogyakarta pun kini menjadi destinasi wisata dadakan masyarakat. Nah, ada satu fenomena luar biasa yang dapat kita nikmati ketika berada di bandara itu. Namun, keindahan itu hanya bisa didikmati ketika sore hari dan cuaca cerah berawan. Apalagi kalau bukan sunset atau saat matahari terbenam di ufuk barat. Cobalah menuju parkir rooftop jika ingin berfoto bersama matahari yang tengah beranjak untuk istirahat. Tidak hanya sunset, pengunjung juga akan disuguhi pemandangan pesawat tinggal landas meninggalkan bandara. Sungguh momen sunset yang romantis. Serasa dunia ini milik berdua. Sebab, memang kompleks parkir di lantai tiga itu belum ramai dipadati kendaraan calon penumpang. Namun, pengunjung tetap wajib menjaga supan santun dan kewajaran ketika berada di bandara ini. Jangan sekali-kali memanjat pilar penanda parkir di lantai atas itu hanya demi eksis di media sosial. Jangan pula mencoba melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan karena ada banyak kamera pengawas yang akan memantau Anda. Jangan pula mencoba melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh bandara internasional Yogyakarta. Sebentuk infrastruktur megaf yang berdiri tanpa menanggalkan kearifan budaya lokal yang berkembang pesat di sekitarnya. Semoga manfaat besarnya dirasakan oleh seluruh warga di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Tim Galeri Berita Channel Assalamualaikum warahmatullahi wawasati Assalamualaikum warahmatullahi wawasih Assalamualaikum wawasih Terima kasih telah menonton jauh